Hai selamat sore rekan-rekan Vicklover saya mempunyai varian yang namanya Goliath namanya keren tapi sampai dengan saat ini masih belum berbuah oleh karena itu saya jadikan batang bawah dan saya sambung dengan Bill dan Vicenzo juga ada JTV seperti yang di samping saya ini dan hasil sambungan Bill dan Vicenzo sudah berbuah yang dua kali dan ini buah yang terakhir Bill sedang berbuah nanti kita perlihatkan bagaimana hasil buah dari sambungan batang bawahnya Goliath atasnya Bill rekan-rekan ini Bill sambungannya di sini ini sambungan bawahnya Goliath ini sambungan Bill dibawahnya Vicenzo daunnya berbeda coba saya petik saya tunjukkan perbedaannya ini daun Bill daun Bill rekan-rekan ini daun Goliath ini termasuk daun yang unik untuk tanaman tim menurut saya daunnya seperti ini bisa di perhatikan nanti saya bandingkan dengan daun Bill rekan-rekan di tangan saya ada dua jenis varian tim yang tadi satu pot salah satunya ini Goliath yang jadi petang bawah daunnya unik menurut saya Goliath yang sedang berbuah sekarang jenis Bill yang di sebelah kiri tangan saya memang di tempat saya Goliath sampai sekarang ini belum berbuah belum berbuah karena itu saya sambung dengan tiga jenis tanaman tadi atau varian tadi jadi saran saya untuk rekan-rekan apabila punya varian tanaman tim yang belum bisa berbuah jangan dimatikan sayang karena itu bisa menjadi koleksi kita karena salah satu keindahan tanaman tim atau arah tidak hanya pada buahnya saja tapi juga daunnya toh daunnya juga bisa dimanfaatkan kalau ingin mendapatkan buahnya bisa cara disambung dengan tanaman yang sudah bisa berbuah sehingga varian kita tetap ada kita juga bisa mendapatkan buahnya sekarang kita ambil buah Bill yang yang nempel di atau tanaman yang nempel di jenis Goliath ya buahnya cukup besar warnanya bagus Nah seperti ini buahnya cukup besar warnanya juga cantik sekarang coba kita timbang seberapa berat tanaman ini atau buah ini maksud saya seberapa berat untuk jenis atau buah Bill di atas jenis Goliath selamat menikmati